Danau Saguling dan areal persawahan di Padalaran, Kabupaten Bandung Barat, tercemar tumpahan ratusan liter oli dari salah satu pabrik. Akibat danau tercemar, ratusan ekor ikan pun mati. Tumpahan oli yang mencemari lingkungan tersebut dalam penyelidikan aparat kepolisian. Sejumlah warga membersihkan tumpahan minyak oli yang mencemari Danau Saguling di Desa Langsana Mekar, Kecamatan Padalaran, Kabupaten Bandung Barat. Aliran air ke bendungan PLTA Saguling ini sudah kotor dan bercampur tumpahan ratusan liter oli. Warga mengeluhkan tumpahan oli ini karena mencemari lingkungan di sekitar. Dampaknya, selain air berubah menjadi kotor, ratusan ekor ikan pun mati. Tidak hanya itu, areal persawahan milik warga ikut tercemar minyak oli. Tumpahan oli ini berasal dari salah satu pabrik PT.CGN yang memproduksi tinta celup. Perusahaan berdali ada kerusakan mesin hingga membuat oli tumpah kemudian mengalir ke pengolahan limbah. Imbasnya bermuara ke Danau Saguling dan areal persawahan warga. Pertanian yang tercemar sehingga padi pada mati. Yang kedua, ekosistem yang ada di Danau Saguling juga tercemar sehingga ikan juga mati sebagian. Dan juga untuk para nelayan suka mancing merasa terganggu dengan adanya pencemaran ini. Pencemaran ini kejadiannya waktu itu Bandung Barat dan Alhamdulillah sudah ditangani dibantu dengan BPPD pengambilan oli yang ada di Bantaran Saguling. Dan kesanggupan dari perusahaan itu adalah ganti rugi terhadap dampak yang ada di masyarakat. Kurang lebih ada 15 petani yang kena dampak. Mencemari sawah warga, ada beberapa areal yang memang terdampak dan sekarang ini saya akan selesaikan dengan pihak warga. Kemudian kita juga diimstruksikan oleh binas supaya kita membersihkan tumpahan oli yang ada di sungai ini. Upaya pembersihan oli yang sudah bercampul ariran danau membutuhkan waktu lama. Hingga kini belum ada upaya optimal dari pemerintah maupun pihak pabrik untuk membersihkan tumpahan oli tersebut. Kasus ini sudah masuk dalam laporan aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti terkait dugaan unsur kesengajaan.